Terkait dengan perolehan laba sampai dengan triwulan 2 tahun 2019 atau semester 1 tahun 2019, Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp13,5 triliun. Atau kalau secara tahunan, year on year, ini peningkatan sebesar 11,1 persen. Tapi ingat tahun lalu, kita ada Rp1,1 triliun pendapatan, seperti yang dikatakan Pak Heri Gunari tadi, dari menang kasus pajak di Mahkamah Agung. Jadi kalau kita lucuti Rp1,1 triliun dari kinerja first semester di tahun 2018, maka pertumbuhan ini, peningkatan laba year on year-nya menjadi setara dengan 20,5 persen. Karena yang tadi menang kasus pajak itu tidak setiap tahun ada dan tidak bisa diprediksi. Jadi dia non-recaring, begitu Bapak dan Ibu. Lalu pertumbuhan laba tersebut, terutama didorong oleh pencapaian pendapatan bunga sebesar Rp44,5 triliun. Ini tumbuh 14,85 persen year on year. Dan juga penurunan biaya CKPN atau penurunan cost of credit seiring dengan kualitas kredit yang membaik. Serta juga kami melakukan efisiensi dari operasional expenditure, biaya operasional. Berikutnya, teman-teman, Bank Mandiri juga terus melakukan penguatan jaringan untuk mendorong kapasitas layanan kami. Jumlah jaringan kantor Bank Mandiri telah mencapai 4.469 unit dengan jumlah cabang reguler itu 2.624 unit dan jaringan mikro 1.845 unit. Ini kelihatan sekali kami juga melakukan efisiensi dari jumlah jaringan kantor. Sebagian dari transaksi telah bisa menggunakan smartphone atau digital services. Jadi banyak sekali transaksi-transaksi, boleh dikatakan 90 persen dari transaksi, itu dilakukannya tidak lagi orang pergi ke cabang. Melainkan dia masuk melalui Mandiri online, internet banking, ataupun ATM. Oleh karena itu, maka kalau teman-teman melihat dibandingkan dengan tahun lalu, kita bisa melakukan efisiensi khususnya di jaringan mikro. Ya Pak Eri ya, kita bisa lakukan streamlining di jaringan mikro kita, karena tadi sudah berhasil merubah kanal distribusinya dari orang bawa badan ke cabang menjadi dia deal melalui smartphone saja. Lalu, jaringan ATM itu ada 18.291 unit. Dan di antaranya, ada yang sudah masuk ATM merah putih yang jalin, yaitu 14.261 unit. Nah, kalau jaringan EDC, itu ada 239.414 unit. Dan juga sudah ada EDC yang di merah putihkan, yaitu jumlahnya 51.187 unit. Terima kasih telah menonton!